Polisi mengungkap asal usul pelat dinas TNI palsu 84337-00 yang digunakan pengemudi Toyota Fortuner Arogan PWGA. Berdasar hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh pelat tersebut dari kakak kandungnya yang merupakan Purnawirawan Korps Wanita TNI Angkatan Darat Berinisial Brigjen Purnawirawan TNI. Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polwira Satya Triputra memastikan sang pengemudi Fortuner Arogan, PWGA, merupakan seorang warga sipil dengan latar belakang pengusaha. Kombes Polwira menerangkan bahwa pelat nomor dinas TNI itu aktif terdaftar atas nama TNI hingga tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pemutihan hingga akhirnya aktif kembali atas nama Marsda TNI Purnawirawan Profesor Asep Adang Supriyadi yang merupakan guru besar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terkait motif PWGA menggunakan pelat dinas TNI palsu, Kombes Polwira menyebut dari hasil pemeriksaan alasannya untuk menghindari kebijakan ganjil genap. Polisi diketahui telah menetapkan PWGA sebagai tersangka. Selain ditetapkan tersangka yang bersangkutan juga telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kombes Polwira menyebut tersangka PWGA dijerat dengan pasal 263 tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana 6 tahun penjara. Sejak kasus ini viral dia bersama istrinya bersembunyi, dan tersangka PWGA ditangkap di rumah kakaknya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 16 April 2024. Modus operandi daripada pelaku melakukan tidak pidana yaitu tersangka menggunakan pelat nomor MAPES TNI dengan nomor 84337 00. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari ganjil genap yang diperlakukan di jalan tol Jakarta Cikampeng. Terhadap tersangka kami cerah dengan pasal 263 K40 yang mana pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Terima kasih telah menonton!